Pertumbangkan dan kita melihat dimana Dari tim CLSC Dari Hexazor yang sudah menunggu di area depan Dan mereka berdua, Deloon dan seorang Hexazor Sama-sama memanfaatkan satu buah tebing Tapi, oh my god Juancuy tiba-tiba datang Tanpa informasi dari rekannya Deloon Di depan sana Jadi kita lihat juga di Fracking Tower itu bersih banget Tinggal 4th Weekend Flip yang sebelumnya emang ada Empat tim ya, Cok, ya empat tim Dan mungkin Fracking Tower sendiri itu menyumbangkan Tiga tim yang harus pulang karena lobby Di rom pertama kali ini, sedangkan di Fracking Tower Aduh, berarti juga nampaknya Mulai terlihat cukup kesulitan Tapi kita luntek ataupun bisa dapetin beberapa pick-off Terhadap tim Kazoku Reborn Namun kita lihat, Fray coba untuk flanking disini Tanpa diduga Osa terjatuh atau pemain itu seorang Hubei Dimana kita lihat Fray Masih cukup steady kali ini Dapetin takut tembakan lagi karena seorang Reksi Namun Fray Dapatkan satu back-up Gudang tanpa disadari Tim Zoid nampaknya masih memantau di arah kejauhan saja Sedangkan, mungkin menjadi situasi yang cukup berbahaya Buat tim Zoid sendiri Sedangkan kita bergeser ke spot lainnya Frank dari CO2 berarti menemukan seorang Jola dari Suji Sim Sedangkan kali ini Frank mencoba untuk masuk lagi Follow up atau pemain Nazera Yang nampaknya Tirus tertumbangkan Menjadi poin ke-2 untuk War IZ Alpha Tapi Alpha nampaknya mau lebih Price terlihat di depan sana Price mencoba untuk membalaskan damage Yang mungkin Menjadi kerugian sebelumnya Tapi Price coba untuk abort Tapi snowboard Ternyata tidak bisa Di posisi yang tidak bagus banget Mereka tersandwich Di arah tengah Yuki udah mulai masuk Ke satu buah kompon yang dihuni oleh teman-teman Tim Kazoku saat ini Tapi rewind Dipergunakan Dan langsung mundur ke arah luar Namun kita melihat Price Berhasil dijatuhkan Bahkan claim the point mulai dilakukan kali Tapi ada abang Rumah seperti ini yang Banyak tempatnya Dimana Smoke Bomber bakal sedikit Memberikan satu buah Gangguan untuk konsentrasi mereka semua Untuk melakukan pergerakan Atau mencari informasi Dan mereka hanya bisa untuk mengandalkan Set yang ada di area layar Dan Kazoku bergerak dari samping CO2 datang Ternyata akibat kontes yang terlalu Juga Gusion Pasirnya 22 pemain lagi Dimana zona masih bergerak Untuk penutup Dan beberapa tim nampaknya Udah mulai Masuk ke dalam zona Bahkan Ada Ford We Can Sleep Yang udah mulai Memberikan beberapa tembakan Ke area pinggiran zona Tim Osa yang mencoba untuk masuk Langsung ditembakkan Begitu saja Langsung dihilangkan Nampaknya udah mulai Menembakkan beberapa tembakan It's Secret Mencoba untuk masuk Mengepung beberapa pergerakan Dari Ford We Can Sleep Yang udah mulai terlihat Namun Smoke Coba untuk set up kali ini Dengan Cobra Terpantau dari arah balik bangunan Menjatuhkan untuk pemain Narberol memberikan Satu bafol Tim Kiss ini cukup cepat Sedangkan Tim Pandawa yang mencoba Untuk melawan kembali Tim Kiss Nampaknya mendapatkan Serangan balasan Yang membuat mereka Harus mundur sejenak Dan mencari satu buah lempengan Yang mungkin lebih Menguntungkan lagi nih Cok Itu dia TND sekarang yang menjadi Target lain Dari Pandawa Terus berhati-hati Karena mereka harus mengetahui Informasi bahwa Kiss bakal bergerak Dari area obstacle rumah tersebut Tetapi kita melihat kembali Dimana tiga tim tersisa Kali ini Dan dimana Pandawa Harus dipulangkan Namun Narberol Dimana last kill Dua point kill Diamankan Narberol Kan Kenzui pun Menumbangkan serang Frostcutnya ya Menurut dikisat selalu Nyeri Tadi sebenarnya rindu ya Anaknya Bar-bar Tapi thank you banget Dan sekarang kita melihat Dimana dua tim sudah pulang Dan masih Lengkap 25 tim Ini entah sih ya Gue ngeliat Aiso SPP di ronde kedua Middle round yang biasanya Dijadikan adalah Ronde-nya Tim-tim Mengejar ketertinggalan Atau memperbatalkan Mencoba untuk bertahan Noves Di depan sana mencoba Untuk melakukan Satu-dua ripas Lebih dahulu Karena satu rekannya Bersambung Mengumpukan oleh tim Kiss Di depan sana Kirin Tapi coba untuk masuk Tapi kirin Senter taksar Dijadikan Narberol Masih bisa untuk stand by Dengan kedua tim Datang Di satu-dua kondisi Dimana ada Kiss Dan Noves Yang keduanya pun Masih sedikit terlibat Baku hantam Yang gak terlalu baik Dan ini kita melihat Dimana Pandawa Coba untuk mengatur ritmenya Karena dua rekannya pun Harus tertumbangkan Dan eksekutor Mira Nampaknya mencoba Untuk cutting Disini Ciku Langsung dijatuhkan Dan ini nampaknya Kan menjadi satu-dua Alor-alor juga Buat rekan-rekannya Memberikan backup Karena seorang Ciku Karena kita melihat Kalau up to close Pas dilakukan Sedangkan Benar-benar sendirian Untuk merepotkan Bagi tim NFS Dan mereka mencoba Untuk mencari Target yang mungkin Lebih mudah Untuk dikunci Sejauh ini Di arah map Black Market Namun kita melihat Di arah spot luarnya juga Ini ada beberapa tim Yang mungkin Lambat laun Akan segera memasuki Area Black Market juga Itu dia tentunya Black Market Di blue zone Dari beta eksekutor Sangat disayangkan sekali Sedangkan Pandawa Yang menurut gue ini Pandawa Dari tadi Tim yang cukup berani ya Untuk menghampir Era gunfight Walaupun mereka belum terlalu berani Untuk commit fight-nya Dan kita balik lagi Untuk liara Black Market Yang ternyata Menyon Ternyata masih Jatuhkan UQ Mencoba bertahan Sedangkan kita melihat Seorang Aegon juga Mencoba untuk joking Satu pemain bersih Jatuhkan Kali 2 Melawan 3 Dan nampaknya CO2 berhasil menembakkan Seorang UQ Kali ini tinggal Se Aegon aja Aegon masih bisa bertahan Frank berhasil ditembakkan Ternyata Ada beta eksekutor Yang langsung join Dua pemain tim CO2 Namun 1K Bersama Frey Kali ini Mencoba mengobrol Abik lagi Satu buah rumah Yang nampaknya menjadi Markasin tim CO2 Namun sangat sulit Karena kita melihat Di luarnya Bertemu seorang Ciku Namun Kali ini tersisa 4 tim lagi Ternyata sudah terkenok Sedangkan CO2 Seorang roketnya Udah mulai mengirimkan Beberapa tembakan Karena seorang N Dan langsung Menghilangkan dia Begitu aja Sedangkan Tata Mencoba tak memutar Sasuke nampaknya Terlihat terlebih dulu Ternyata Lompat disana Tata Di situasi yang tidak Cobra pun nampaknya Dijatukan dengan seorang Frost Dan kali 1 2 1 Pake Frost Dan juga Razer Meng-sandwich 2 Pemain dari tim 4 Satu melawan 1 Lompat Coba melompat Razer mencoba bertahan Dan kali ini kita lihat Nampaknya Berhasil mencoba Area yang sangat tinggi Disini CO2 Sedangkan kalau kita lihat Dispot-spot lain juga Nampaknya Di tim Pandawa Mencoba untuk mencari Babra lutingnya Sedangkan di area Turbin Dari tim Tuan 13 Nampaknya udah harus Nyatukan 2 pemainnya Sedangkan Seorang Jai Dan juga Sengkuni Mencoba untuk memberikan Backup lagi Tapi hati-hati Di depannya Ada 1 Rivertown Turbin Dan juga Pracking Tower Nampaknya memiliki situasi Yang cukup chaos Ini CO2 Itu dia Kita melihat juga Dimana Untuk Beberapa tim yang Sudah melakukan kontes ini Ini ada 2 tim yang udah Terus asa ya 2 tim langsung dia Memutuskan untuk Menyerah Satu pemain dari orang Santai Yang mencoba untuk Melakukan escape Terus orang Potato Di depan sana Tetapi Kita melihat Potato Masih Mempunyai jiwa survive Dan bahkan Melakukan counter fire Yang membuat disini Suji tim Tapi Suji tim menurut gue Bakal pede banget Karena mereka tahu Mereka menang jumlah Dan Potato sendirian Dan kali ini Potato Langsung ter-tracing 3 point kill Yang mana Mr.Grew Nampaknya masih bisa Untuk dibangunkan Dan Ini Mr.Grew Menurut gue penting banget sih Karena Mr.Grew ini Menjadi core Untuk GBS Dan ini Kirin Kirin sendiri Oh my god No face Where are you Your friend Kirin Why Kenapa dia sendirian Kirin Tiga rekannya Emily Dan juga Ki Mencoba memanfaatkan Satu buah Pompon site disini Dimana Sempi Nampaknya armornya Udah langsung dihilangkan Begitu saja Emily Mencoba memberikan Follow up lagi Namun Untuk berhatihan Yang tergerakan Dari arah spot lainnya Karena kita melihat Kiku Paknya disini Mencoba untuk Memberikan sebuah Preaching Lebih lanjut lagi Karena spotnya Demarkannya Lembar memenuhikan Zoku Rip Coba untuk Melakukan sebuah Perlawanan Dan lagi Dan lagi Seperti biasa Moksida Abset Dalam kontes Yang terjadi Frost terlihat Dan Frost Terlalu terbuka UQ di depan sana UQ gagal untuk bergerak Aegon juga sedikit tergores Dari shield armornya Dimana kita melihat Pandawa masih bisa Untuk mempertahankan Satu buah Smooth mereka yang sudah Mereka duduki Sebelumnya Tapi ternyata Dari Aegon Maju ke depan Dan menumbangkan Darkness Dan Pandawa Satu player yang tertumbangkan Dan seorang semprot Untuk bertahan Tapi napaknya Beryl dan Reveal Dua player gebes langsung Tumbang secara bersama Dan menyisakan Fikri Gak habis Fikri disini Dimana Fikri mencoba Untuk turun Karena bahwa Melawan Sisa Salah pemain dari Star TNC 3 Melawan satu Fikri Di luar Jawa Nampak Seorang apa yang coba Untuk dilakukan Dari seorang roket Dan bahkan Cyrus mencoba untuk Pop up beberapa Skill kali Namun Adanya backup Dari seorang Teman-teman roket Nampaknya membuat Cyrus Nampaknya cukup kesulitan Dan harus jatuhkan Untuk saat ini Walaupun Sebelumnya Ada Melihat beberapa pergerakan Beberapa crash Yang menemukan Pop up juga Semoga kali ini Langsung dikeluarkan Begitu saja Sedangkan di arah luar Ada rekan-rekannya Yang mencoba untuk Claim the point Dan seorang Delun Yang tinggal sendirian Nampaknya sudah mulai Terpojok Mencoba kembali Ke dalam Bangunan tersebut Namun Delun Area depannya Menuju ke arah pemain tim lawan Dan terlihat juga Ada noise Yang ternyata berhasil ditumbangkan Oleh seorang Tata Sedangkan CO2 Mencoba fokus Karena depannya Dimana terdapat Dua pemain tim Kazoku Yang sudah berhasil Pendat perjalanan mereka semua Karena sudah Ada tim-tim Yang mewaspadai Area inside dari blue zone Dari dinding blue zone tentunya Jadi membuat tim-tim Yang terlambat Semakin tidak terlalu beda Untuk memasuki area safe zone Dan kali kita melihat juga Dimana dari CO2 Seorang Frost Sandi Mengurah berupa damage Yang cukup besar Dan membuat CO2 Dipulangkan War is dead alpha Menuju ke lobby 16 point kill Di kantongnya Untuk saat ini Dimana mungkin alpha Ingin merembut Beberapa keuntungan Dari CO2 Yang mereka dapatkan Di ronde kedua Dengan Satu buah Gameplay Dan coba untuk memberikan Sebuah fight balik Untuk eksekutor Yang memaksakan Untuk memberikan Satu buah Trash fight Close combat Terhadap war is dead alpha Dan kita melihat Dimana war is dead alpha Masih lengkap Dengan juga Manpower mereka semua Dimana eksekutor Seorang Dave Masih bisa untuk Pertahan Terima kasih telah menonton!